Selamat siang teman-teman dengan Pak Alex, nama saya Marion Muhammad Tua, kelas 11 IPS 3, nomor 120, dan saya yang menjelaskan tentang tugas geografi. Ya, selamat siang teman-teman dengan Pak Alex, berikut adalah tugas geografi saya. Yang pertama adalah zona laut berdasarkan kedalemannya. Yang pertama zona ritoral. Zona ritoral adalah wilayah antara garis pasang dan garis surut air laut. Wilayah ini kadang-kadang kering pada saat air laut surut dan terkenang pada saat air laut mengalami pasang. Zona ritoral biasa terdapat di daerah yang pantainya randai. Yang kedua adalah zona neritik. Zona neritik adalah daerah dasar laut yang memiliki kedalaman rata-rata kurang dari 200 meter. Contohnya wilayah perairan laut, tantal di Pakaran Sunda, dan Pakaran Sahul di wilayah perairan Indonesia. Seperti Laut Jawa, Selat Sunda, dan Laut Arafuru. Yang ketiga adalah zona batial. Zona batial adalah wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman antara 200 meter sampai 1800 meter. Karena sinar mata hari sudah tidak dapat menembus zona ini, maka tumbuhan mulai berkurang. Namun minyakang masyarakat terdapat di wilayah ini. Yang terakhir adalah zona abisal. Zona abisal adalah wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1800 meter. Contohnya Palung Laut Banda yang memiliki kedalaman 7440 meter dan Palung Laut Mindanao yang memiliki kedalaman 10.830 meter. Yang kedua adalah arus laut. Pertama arus laut Camudera Pasifik. Yang pertama di sebelah utara Katulistiwa. Pertama, arus Katulistiwa Utara. Arus panas yang bergerak menuju barat dan sejajar dengan garis Katulistiwa yang digerakkan oleh angin pasar timur laut. Kedua adalah arus Kuroshiwo. Merupakan pelanjutan dari arus Katulistiwa Utara karena setelah sampai di dekat Kepulauan Filipina, arahnya menuju ke utara. Arus ini didorong oleh angin barat. Arus Kuroshiwo termasuk dalam arus panas yang mengalir dari utara ke Pulauan Filipina menuju sebelah timur ke Pulauan Jepang. Selanjutnya ke pesisir Amerika Utara, terutama Kanada. Yang ketiga, arus California. Arus dingin pelanjutan dari Kuroshiwo. Bergerak di pesisir barat Amerika Utara ke arah Katulistiwa. Arus ini merupakan pelanjutan dari arus Kuroshiwo, termasuk arus penyimpang karena pengaruh daratan. Yang keempat, arus Oashiwo. Arus dingin dari Selat Bering menuju ke selatan dan terakhir di sebelah timur ke Pulauan Jepang. Dan bertemu arus Kuroshiwo. Yang kedua, di sebelah selatan Katulistiwa. Sebelah Katulistiwa Selatan, arus panas yang mengalir ke... Yang kedua, sebelah selatan Katulistiwa. Pertama, sebelah selatan Katulistiwa.